Nah begitu orang satu kotak mengatakan Oh dia ulama baik Dia orang luar biasa Dia orang yang gak pernah ngebohong Dia orang yang betul-betul baik Seneng hati Imam Bukhari Gak sia-sia jalan berbulan-bulan Untuk menuntut ilmu hadis Mendapatkan ulama Yang dispersaksikan oleh penduduk satu kotak Kalau itu ulama adalah orang baik Akhirnya Imam Bukhari Diantar ke rumahnya Nah begitu sampai di pintu gerbang Halaman rumah Nah Imam Bukhari sampai disitu Belum sempat memberikan salam Beliau lihat seulama lagi ngasih makan ontak Lagi ngasih makan ontak Dalam satu riwayat disebut Sudara Dia ambil itu rumput makanan ontak Mau dikasih Begitu ontak mau makan dia tarik Nah setelah itu dikasih lagi Begitu mau dimakan dia tarik lagi sudara Imam Bukhari perhatiin Dan itu berulang-ulang Akhirnya Imam Bukhari membatalkan Maksudnya untuk belajar Balik badan Begitu balik badan Yang nganter tanya Tuhan Tadi kau minta diantar kemari kan mau ketemu Katanya mau belajar ilmu dari dia Kata apa jawab Imam Bukhari Bagaimana aku mau belajar sama dia Hari ini aku lihat dengan mata kepala ku Ontak dibohongin sama dia Kalau hari ini dia bohongin ontak Siapa yang jamin besok dia gak bohongi saya Masya Allah Padahal satu kota udah katakan Itu ulama baik Ulama jujur Ulama bagus Tapi hanya gara-gara ngebohong-ngebohong ontak Gak jadi Imam Bukhari belajar Subhanallah Artinya apa Pantes Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang luar biasa dalam kitabnya sudara Sampai dibantu diberkaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang beliau sangat hati-hati mengambil riwayat hadis Diperiksa dulu orangnya Dilihat dulu orangnya Sudara Enggak gak main-main Pantes kitabnya sampai saat ini bertahan Pantes kitabnya menjadi asahul kutub mimba'dil quran Sebagus-bagusnya kitab setelah Al-Quran sudara Luar biasa Karena memang beliau memasukkan hadis ke dalam kitabnya Enggak main-main Yang pertama diperiksa dulu perawinya Bagus diambil itu hadis Setelah diambil Enggak main taro Dia sholat dulu dua rekaat sudara Satu hadis dua rekaat beliau sholat Sholat istiqara minta petunjuk kepada Allah Ini hadis bagus apa enggak Ini perawinya ini bagus apa enggak Nah kalau sholat istiqara dua rekaat Artinya tenang Baru dimasukin ke dalam kitabnya Artinya gak tenang Dia gak masukin ke dalam kitabnya Subhanallah Nah karena itu sudara di zaman sekarang ini penting sekali Cara-cara yang dilakukan oleh ulama salaf kita Seperti yang dilakukan oleh Imam Bohori tadi Cari guru hati-hati Lihat perilakunya Sudara Enggak sampai disitu Istiqara Minta petunjuk kepada Allah Ini saya ikut pengajian ini udah bener apa belum nih Nah hati tenang terusin Hati gak tenang tinggalin sudara Nah ini yang penting sekali Nah karena itu di zaman sekarang Memang penuh dengan fitnah Maka itu sebelum saya akhiri saya ingatkan satu hadis Nabi pernah mengatakan Oh kama kalan Nabi SAW Sayati zamanun ala nas Sanawatun khedda'ah Jadi kata Nabi SAW Akan datang kepada umat manusia ini Satu zaman Yang penuh penipuan dan kebohongan Sanawatun khedda'ah Tahun-tahun kedustaan Tahun-tahun penipuan Tahun-tahun kebohongan Kenapa bisa begitu Beliau mengatakan Yusaddaku fihalkadib Pembohong di zaman itu dipercaya Wayukadzabubi hasadik Sedangkan orang yang jujur Gak dipercaya Gak sampai disitu Wayu uttamanu fihalkha'in Pengkhianat dikasih amanat Pengkhianat dikasih amanat Buat mimpin Kan amanat tuh sudara Sementara Wayukhawwanu fihal amin Orang yang bagus bisa menjaga amanat Sudara Justru dikianati Gak dipercaya Gak dikasih amanat Kemudian beliau mengatakan Dan di zaman tersebut Mulai berkikau Para ruwai bidoh Sahabat bertanya Apa itu ruwai bidoh Nabi mengatakan Di riwayat yang lain Kata Nabi Kata Nabi Ruwai bidoh itu adalah Orang yang bodoh Gak tahu urusan umat Sok bicara soal umat Ini Nabi yang katakan Ruwai bidoh Sudara Gak ngerti agama Sok bicara agama Gak ngerti tafsir Sok bicara tafsir Gak ngerti urusan umat Sok bicara urusan umat Jujur Sekarang banyak gak yang begitu Luar biasa Nabi udah kasih kabar Sudara 15 abad yang lalu Kalau Nabi memberikan kabar Sedemikian rupa Itu untuk agar kita Meningkatkan kewaspadaan Agar kita jangan terjebak Dan tolong diingat Kalau Nabi sudah menyampaikan kabar begitu Ini bukan ramalan Saya gak setuju Kalau ada mengatakan Ini ramalan Nabi Gak bisa Nabi bukan tukang ramal Oh ada yang bilang Ini analisa Nabi Enggak Nabi bukan seorang analis Loh kok ditolak Yang namanya ramalan Bisa benar Bisa salah Yang namanya analisa Bisa benar Bisa salah Sudara Para profesor di perguruan tinggi Hampir tiap hari melakukan analisa Analisanya bisa benar Bisa Salah Ramalan juga bisa benar Bisa salah Sedangkan yang Nabi Sampaikan kepada kita Mustahil salah Gak bakal salah Jadi kalau Nabi sudah kasih berita Nanti bakal begini Itu bukan ramalan Itu bukan analis Bukan Itu adalah Itu merupakan berita Kenabian Dan itu merupakan Dalilon Mendala ilin nubuah Itu merupakan Salah satu bukti Dari bukti-bukti Kenabian Sayyiduna Muhammad Salallahu alaihi wasalam Nah karena itu sekarang kita lihat Sudara yang jujur Dianggap bohong Yang bohong Dianggap Jujur Yang khianat Dikasih amanat Yang mampu Sudara amanat Justru gak dipercaya Untuk diberikan amanat Inna lillahi Wa inna ilaihi rajaun Termasuk yang di TV Yang tereak-tereak Gak boleh ada Menafsirkan Al-Quran Yang paham Tafsir Al-Quran Hanya Allah Dan Rasul Suruh dia ngomong Membeduk Yang gak bisa jawab Kalau dia ngomong Membeduk Gak bisa jawab Nah kalau dia ngomong Amin Ustaz Abdul Nga Jahidi Ustaz Zaid Bahmi Ustaz Taufik Ngomong sama kita Ya kita bisa jawab Kita keruk mulutnya Ngomong seenak Ya eh Kalau ulama Gak boleh menafsirkan Al-Quran Berarti semua kitab Tafsir Mesti dibakar dong Sudara Al-ulama Warosatul Ambiya Ulama itu Pewaris Nabi Nabi itu Punya tugas Menjelaskan Isi kandungan Al-Quran Allah berfirman Dalam Al-Quran Kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Litubayyina linnasi Manusila ilayhim Tugasmu Hey Nabi Tugasmu Hey Muhammad Litubayyina Untuk kau jelaskan Linnas Kepada umat manusia Manusila ilayhim Apa yang diturunkan Allah kepada mereka Artinya tugas Pokok dan utama Nabi Salah satunya adalah Menjelaskan Isi kandungan Al-Quran Kepada umat manusia Itu Itu peran tugas Nabi Nah sekarang Nabi sudah tidak ada Siapa yang mengambil Peran tersebut Al-ulama Karena al-ulama Warosatul Ambiya Kewagiban ulama Untuk menjelaskan Isi kandungan Al-Quran Untuk menjelaskan Isi kandungan Hadis Nabi Untuk menjelaskan Mana yang hak Mana yang batal Agar umat Tidak tersesat Nah jadi Kalau ada yang ngomong Begitu Ngawur tuh saudara Udah mau kaki-maki Ulama Seenaknya Masya Allah Inna lillahi Wa inna ilahi Rajaun Nah itu yang ingin Saya sampaikan Pada malam hari ini Jadi artinya Saudara Bahwa surat Al-Ma'idah Ayat 51 Tafsirnya terang Benderang Tidak ada Perbedaan pendapat Di antara Ulama salaf Maupun ulama halaf Semua sepakat Bahwa surat Al-Ma'idah Ayat 51 Salah satu ayat Bukan satu-satunya ayat Salah satu ayat Yang mengharamkan Umat Islam Untuk mengangkat Orang kafir Sebagai Pemimpin mereka Nah ini yang kita ingin Ingatkan Terus ada yang bertanya Lalu kalau umat Islam Tinggal di negeri kafir Apa enggak boleh Dia mengangkat Atau menyetujui Mendukung Salah satu Kalon kafir Sebagai pemimpin Itu persoalan lain Sudara Itu persoalan lain Kenapa saya katakan Persoalan lain Kita bukan bicara itu Kita bicara Di negeri muslim Yang mayoritas muslim Enggak boleh Kita angkat Orang kafir Sebagai pemimpin Tapi kalau ada muslim Yang tinggal Di negeri kafir Kemudian ada Kalon presiden Di negeri kafir tersebut Ada dua Yang satu ngancam Kalau saya menang Semua mesgit saya tutup Yang satu lagi Janggi Kalau saya menang Disini bebas Untuk bangun mesgit Kira-kira umat Islam Mesti pilih yang mana Ini urusan darurat Kita tinggal di negeri kafir Ad-darurat Dan berlaku juga Al-amal bi'akhofid Itu persoalan lain Nah sekarang Kalau kita bicara Di Indonesia Ini Indonesia Mayoritas muslim Ada yang mengatakan Lebih baik pemimpin kafir Asal jujur Daripada pemimpin muslim Tapi korup Luar biasa Ini yang ngomong begini Tidak tanggung-tanggung Profesor dokter Luar biasa Sudara pimpinan Ormas Islam Eh Kalau mau ngomong Mikir dulu Allah ciptakan otak Ini di atas mulut Maksudnya Mikir dulu Baru ngomong Jangan ngomong dulu Baru mikir Ngomong baru mikir Sama juga Otak dengkul Abis dia ngomong Dengkulnya mikir Itagunwa Takutlah kepada Allah Sudara Kalimat tadi Sangat berbahaya Satu Satu Sudara Lebih baik pemimpin kafir Asal jujur Daripada pemimpin muslim Tapi korup Kalau dikatakan Lebih baik pemimpin kafir Asal jujur Daripada pemimpin muslim Tapi korup Besok anak-anak muda kita yang abangan Akan mengatakan Kalau begitu Lebih baik jadi orang kafir Asal kaya raya Daripada jadi muslim Tapi miskin melarat Saya tanya Bahaya tidak Itu ungkapan Tidak betul Sudara Itu ungkapan Mengandung unsur Pendangkalan Akidah Maka itu Harus ditolak Tidak boleh Kita berikan Kesempatan sedikitpun Untuk diterima Di kalangan umat islam Terima kasih telah menonton